Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron mengaku prihatin dengan rencana serangan darat Israel ke kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Padahal Rafah menjadi tempat perlindungan terakhir oleh lebih dari 1 juta warga Palestina. Warga Gaza diminta berpindah ke wilayah Selatan selama 4 bulan operasi militer Israel di wilayah kantong tersebut. Sebelumnya, Israel telah mengempur Rafah selama beberapa hari sebagai persiapan serangan darat Israel untuk menghancurkan kelompok Hamas. David menilai seharusnya prioritas kebijakan saat ini adalah jeda pertempuran sesegera mungkin untuk mengirimkan bantuan dan menyelamatkan Sandra. Kemudian langkah itu juga harus diikuti dengan upaya menuju kencatan senjata yang berkelanjutan dan permanen. Di sisi lain, Amerika Serikat, Kanada, Jerman, dan sekutu Israel lainnya telah melontarkan kritik terhadap pemerintahan PM Israel Benjamin Netanyahu. Kritikan itu sebagai respons atas keputusan Netanyahu yang memerintahkan serangan darat di kota Rafah yang padat penduduk itu. Mereka lantas memberingatkan soal kemungkinan terjadinya pencana kemanusiaan lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!